Intro Hai, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, jiwa, raga, mental, semua, pikiran, semua ya. Mudah-mudahan itu adalah salah satu hal yang sangat yang penting kayaknya gitu ya, kalau nowadays gitu. Nah sekarang kita ada di rubrik kita, tanya dong dong. Nah di rubrik kita inilah saatnya kita bertanya kepada ahlinya mengenai kesehatan ya, jadi enggak katanya-katanya, terus enggak di apa namanya lihat dari grup WhatsApp, enggak ya. Sekarang kita akan tanya pada ahlinya. Nah di rubrik kita kali ini bersama dengan saya Nessa Gozal, kita akan ngomongin tentang demensia. Kalau misalnya denger kata demensia, itu kayaknya keingetnya adalah oh orang lupa, oh pikon, gitu enggak sih ya kan. Atau malah, apa ya itu demensia gitu ya. Oke, tapi apa sih sekarang kita akan berbicara mengenai demensia dari sudut pandang syaraf. Karena memang demensia ini sepertinya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang begitu. Nah sekarang di sebelah saya sudah hadir tentunya Dr. Maria Belladonna Rahmawati SPSMSI Med. Wah, halo Dr. Maria apa kabar? Halo, luar biasa Mbak Nessa. Wah, ini Dr. Maria tuh dari tadi memberikan positive vibe terus gitu ya, aku seneng banget nih. Dan yang pasti nanti sambil kita ngobrol-ngobrol jangan lupa untuk ini dong, subscribe ya kan. Subscribe dan juga share ke seluruh media sosial kamu. Kenapa? Karena ini pasti bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, Dr. Maria tentunya adalah bagian dari rumah sakit SMJ Tologerjo, begitu ya. Hari apa aja dokter untuk ininya? Oh prakteknya ya? Prakteknya HA. Iya, prakteknya saya dari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat. Oke, kecuali hari Jumat, itu jam-jamnya atau? Jamnya biasanya sore. Oh sore ya, biasanya sore ya. Jadi untuk info lebih lanjut bisa menghubungi customer center rumah sakit Tologerjo. Nah, itu dia. Dan memang Dr. Maria ini spesialis penyakit syaraf ya dok ya. Betul sekali. Spesialis penyakit syaraf. Nah, ini kan sebenarnya kalau ngomongin tentang demensia ini memang apa ya dok, terkenal banget enggak. Tapi enggak terkenal juga enggak, kata-kata demensia itu. Jadi sebenarnya demensia ini apa sih dok kalau dilihat dari sudut pandang syaraf? Iya. Baik. Untuk demensia, definisi menurut World Health Organization, WHO, itu adalah suatu kondisi neurodegeneratif. Jadi penurunan fungsi syaraf, di mana di sini yang menurun adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif. Kemudian juga disertai dengan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan juga kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain atau dengan masyarakat. Itu kalau bahasa gampangnya apa dok? Soalnya ada yang bilang demensia itu pikun gitu. Iya. Biasanya di masyarakat itu bahasa awam atau istilah kerennya adalah pikun. Namun sebetulnya gejala dari demensia tidak hanya pikun. Jadi pikun itu hanya salah satu gejala. Oh gejala demensia. Iya. Oke, berarti kalau gitu Alzheimer dok? Iya. Alzheimer itu sama tidak dengan demensia? Iya. Jadi Alzheimer ini cukup terkenal karena ada beberapa tokoh dunia itu adalah mantan penderita Alzheimer. Karena sekarang sudah meninggal dunia ya. Contohnya adalah mantan presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan. Kemudian juga ada amalgam Paulus, Johannes Paulus kedua. Itu juga beberapa yang meninggal karena Alzheimer ya. Nah, begini. Jadi Alzheimer itu merupakan salah satu tipe dari demensia. Salah satu tipe? Iya. Salah satu macam. Tadi dokter mengatakan mantan pasien Alzheimer karena meninggal ya. Tapi apakah Alzheimer itu bisa sembuh dok? Iya. Kalau memang seseorang itu diponis Alzheimer dan karena dia sifatnya adalah neurodegenerasi. Jadi penurunan fungsi otak itu perjalanan penyakitnya itu akan progresif. Jadi makin lama akan semakin memberat. Jadi memang tidak bisa sembuh dalam arti kembali ke titik awal seperti sebelum sakit. Jadi sifatnya biasanya pengobatan yang kita berikan itu adalah untuk mempertahankan fungsi yang masih tersisa itu seoptimal mungkin. Oke, oke. Tapi penyakitnya sudah tidak bisa dibalikkan sembuh seperti semula. Jadi memang dia akan semakin memberat. Tadi dokter mengatakan bahwa Alzheimer adalah salah satu tipe atau salah satu macam demensia. Emang demensia punya berapa macam dok? Iya, ada banyak. Mungkin ada puluhan ya. Tapi akan saya sebutkan beberapa tipe yang paling banyak dijumpai ya. Nomor satu memang paling banyak adalah Alzheimer. Sehingga paling terkenal. Yang nomor dua terbanyak itu adalah demensia vaskuler. Jadi disebutkan. Jadi gini kalau Alzheimer itu disebutkan karena adanya penuaan pada sel-sel otak. Dimana dia terbentuk semacam plak atau kerak. Jadi sel-selnya itu berubah. Menua menjadi plak. Demensia. Nah kalau yang pada yang tipe kedua demensia vaskuler. Vaskuler berarti pembuluh darah. Itu disebutkan karena adanya kelainan pada pembuluh darah otak yang mengalami proses degenerasi penuaan. Misalkan pada pasien-pasien pasca stroke. Pasca stroke. Pasca stroke itu bisa muncul komplikasi menjadi demensia vaskuler. Itu yang terbanyak kedua. Terus tipe ketiga ada demensia campuran. Jadi campuran di sini antara faktor Alzheimer-nya ada. Yang kedua karena ada stroke-nya. Dok ini kayaknya kalau yang saya dengarkan tadi dokter ngomong itu semuanya mengarah kepenuaan. Apakah memang ini hanya untuk orang tua? Memang pada umumnya demensia ini terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Tapi pada beberapa tipe di mana dia ada kelainan atau mutasi gen itu bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Jadi mungkin 40-50an awal sudah mulai demensia bisa. Jadi kayak mulai penurunan fungsi otak gitu. Iya betul. Umumnya memang 50 tahun ke atas. Itu yang beberapa yang mutasi itu contohnya ada demensia lewibadi. Kemudian ada juga demensia yang dia berkombinasi dengan penyakit Parkinson. Jadi macamnya sebetulnya banyak. Ada juga demensia yang pasca infeksi. Jadi infeksinya mungkin dibilang virus juga bukan virus ya. Dia sejenis protein gitu. Namanya demensia prion disease atau Creutzfeldt-Jakob disease. Itu namanya keren tapi kok virus gitu ya. Nah itu diakibatkan karena pasca infeksi. Jadi ini mungkin yang bisa mengenai ke orang muda selain yang faktor genetik mutasi gen tadi. Tapi memang kalau yang paling banyak Alzheimer memang biasanya kenanya pada lansia sih. Itu penyebab awalnya apa sirup demensia itu? Iya. Nah penyebabnya berarti tergantung tadi dia tipe yang mana. Kalau Alzheimer itu yang pasti yang pertama dia ada faktor genetik. Jadi diwariskan. Iya diwariskan. Namanya ini ada gen Apo E4. Apo Epsilon E4 ya. Ini sudah bisa dicek apakah pada anak-anak dari pasien yang demensia Alzheimer. Apakah dia ada bakat untuk nantinya di kemudian hari beneran jadi demensia atau tidak. Jadi sudah bisa deteksi diri? Sudah bisa. Di Semarang pun sudah bisa. Di laboratorium sudah bisa. Oke. Nah satu ini harus ada faktor genetiknya dulu ini. Kemudian yang kedua biasanya faktor yang lain adalah mungkin stres. Ini sangat pengaruh. Stres kemudian gaya hidup ya. Banyak polusi. Kemudian mungkin gaya hidupnya tidak sehat. Begadang ya. Merokok dan faktor-faktor lain ya. Bahan kimia. Itu semuanya berkolaborasi. Jadi itu menentukan nanti akan muncul jadi Alzheimer atau tidak. Kalau muncul pun apakah pada usia yang dini atau pada usia yang kedahalian. Jadi kalau kita bilang kan warisan itu kan gak bisa ditolak nih. Tinggal nanti jadi beneran atau enggak. Itu tergantung nanti faktor-faktor lainnya tadi. Jadi penyebabnya di... Dan itu mulai bisa kelihatan di usia-usia berapa dok? Ya kalau yang Alzheimer memang biasanya 50 tahun ke atas. Kan kalau misalnya gini. Di usia 30-35 ke atas lah misalnya. Itu kan kalau check lab udah mulai kelihatan tuh asam urat. Apa gitu-gitu. Itu kan berarti datasi dini banget kan. Maksudnya umur 35. Nah kalau demensia sendiri tuh emang baru ketahuan kalau udah parah. Atau bisa kayak sneak peeknya tuh udah kelihatan dari muda gitu loh. Nah memang kalau untuk yang punya faktor resiko penyakit pembuluh darah ya. Seperti kolesterol tinggi, ada diabetes, kemudian ada hipertensi, merokok. Itu kita harus waspajar. Jadi misalkan dia sudah mulai ada keluhan nih. Akhir-akhir ini kok jadi lupanya parah ya. Lupa-lupa parah. Lupa parah tuh gimana dok? Karena ini aku jadi takut nih ya. Karena aku suka lupa nih. Maksudnya lupa tuh gini. Ada aja yang ketinggalan. Misalkan gitu loh dok. Itu kan suka terjadi juga kan. Ada aja yang ketinggalan gitu. Ya. Lupa yang parah misalkan tadi sudah ngomong ini nih. Biasanya yang sering kejadian ya. Tadi sudah membahas hal A nih. Misalkan saya ngobrol sama Mbak Nisa udah membahas hal A. Nanti satu jam lagi ngomong lagi hal yang sama. Seakan-akan tadi belum diobrolkan nih. Biasanya yang tahu adalah keluarganya. Loh. Kan. Tadi kan udah ngomong itu. Mungkin kalau cuma ketinggalan handphone, ketinggalan dompet itu masih wajar ya. Tapi ini biasanya adalah mengulang hal yang sudah dibicarakan sebelumnya. Seolah-olah dia merasa itu tadi belum saya omongkan gitu. Itu merupakan salah satu tanda yang kita harus waspadain. Itu mungkin awalnya dari stress berat kali ya dok? Nah, itu biasanya kalau yang pada usia muda, kita mesti lihat faktor. Memang faktor psikisnya ya. Apakah dia itu seorang yang satu multitasking ya. Oh multitasking tuh? Oh. Itu salah satu faktor yang membuat kita pelupa. Karena multitasking, jadi banyak hal yang harus diperjakan. Kemudian kedua stress or under pressure. Misalkan dia dalam suatu posisi pekerjaan yang biasanya menggunakan target. Oke. Target jadi saat ini akhir bulan nih harus masuk target penjualan. Setelah sekian atau berapa kali siaran sekian. Nah, itu. Atau mungkin ada faktor-faktor psikis yang lain itu jelas. Oh. Akan bisa mempengaruhi ke fungsi kognitif. Hai teman-teman deadliners-deadliners ya. Para multitasker-multitasker ya. Harus pandai-pandai memanajemen. Memanajemen. Ia memanajemen. Apalagi yang suka bergadang, ngoping, rokok. Kan biasanya gandengannya itu. Iya, iya benar-benar. Itu lifestyle yang tidak sehat dari muda itu merupakan suatu apa istilahnya. Penyumbang. Nanti di usian tuanya mudah terkena penyakit-penyakit pembulu darah itu tadi. Itu tuh kalau hubungannya sama syaraf tuh gimana dok? Maksudnya, tadi kan yang saya tangkap adalah pembulu darah ada keraknya. Iya, iya. Gitu kan ya. Sebetulnya untuk dokter spesialis syaraf ya atau neurolog itu kita main concernnya adalah pada syaraf pusat dan syaraf tepi ya. Syaraf pusat itu ada otak dan syaraf tulang belakang. Kemudian syaraf tepi adalah syaraf-syaraf yang membesarapi ya daerah wajah, daerah tangan, kaki ya. Seperti kita kesemutan dan lain-lain. Nah, pembulu darah ini adalah yang menutrisi syaraf. Jadi, memberikan asupan oksigen dan makanan untuk syaraf. Termasuk kalau demensia berarti kenanya adalah di otak. Makanya tadi kan kenapa demensia gejalanya ada gangguan fungsi kognitif. Oh iya, kita belum bahas fungsi kognitif ya. Fungsi kognitif itu ada lima bidang. Yang pertama adalah memori, daya ingat. Yang kedua, atensi. Jadi, perhatian ini kayak para pendengar atau para pemirsa ini melihat siaran seperti ini bisa konsen atau enggak. Atau diajak ngomong, dia udah cepet ngeblank ya. Kalau mau sendiri, itu atensi. Kemudian yang ketiga, fungsi bahasa. Jadi, yang kadang suka mau nyari kosa kata kok kayak blank. Nah, itu hati-hati. Kemungkinan udah ada gangguan di fungsi berbahasanya. Kemudian yang keempat, visuospasial. Misalkan kita nyetir ke daerah yang baru, nanti pulangnya bingung mau lewat mana. Sering kesasar-sasar. Itu fungsi visuospasial. Yang terakhir, fungsi eksekutif. Pengambilan keputusan. Contoh, ini habis siaran mau belanja nih. Belanja itu kan ada rak. Misalkan rak buah, rak sayur, rak makanan kering ya. Itu kalau orang yang gangguan fungsi eksekutif, dia bisa bingung loh. Jadi, dia nggak bisa memanage, mau milih. Aku belanja di daerah kering dulu, baru ke daerah yang basah-basah gitu. Bisa dia bolak-balik, bolak-balik mirawiri. Karena dia nggak bisa memikirkan mana yang paling efisien. Dia fungsi eksekutif, jadi pengambilan keputusan. Dari dokter katakan, itu rata-rata saya pernah mengalami. Itu ceroboh aja gitu. Kalau dalam bahan desa, karena multitasking itu ya. Profesinya banyak, banyak yang harus diurusin. Makanya suka yang simple-simple jadi kurang konsentrasi mungkin kalau itu ya. Terus sesuatu yang simple jadi susah. Oh oke, jadi sekali lagi ya para teman-teman yang bekerja. Apa namanya multitasker-multitasker tuh mulai ini loh ya. Delegasi, delegasi, delegasi. Ini sebenarnya saya ngomong dengan tim yang ada disini. Oke, karena maksudnya ini. Tadi ciri-cirinya tadi gitu ya penghubungannya dengan syaraf itu. Itu sangat daily activity gitu loh dong. Daily activity, so we don't know which one is apa namanya mana nih yang menuju ke situ. Mana yang, ini gue lagi ling-lum aja nih gitu. Iya. Nah ciri khasnya membedain apakah ini gangguannya hanya sesaat karena tadi ya capek multitasker. Atau dia adalah mengarah ke suatu dimensia adalah pada perjalanannya. Kalau gangguan ini menetap kemudian dia akan semakin bertambah berat. Jadi misalnya nih tadi cuma lupa misalkan tadi ngomong apa. Lama-lama dia bisa lupa janjian sama orang sang. Klien penting misalnya. Jadi benar-benar hilang blank. Skip hasil gitu ya dok? Iya. Jadi biasanya udah banyak komplain. Dan yang komplain adalah orang-orang di sekitarnya. Kalau nggak keluarganya ya terkan kerjanya biasanya yang komplain. Lah kok sekarang si A yang tadinya rajin kok sekarang kerjaannya salah terus. Ya janji sering lupa sering luput misalkan. Atau deadline-nya sering nggak penuhi-penuhi. Ini ada apa. Dan itu akan semakin berat. Nah kalau sudah seperti itu, itu adalah suatu alarm yang sudah bunyi. Bahwa ada sesuatu, there is something wrong. Ya sama orang itu. Nah itu kita mesti periksa. Oke dan itu udah harus mulai periksa gitu ya? Jadi satu kelainan yang menetap bahkan semakin bertambah berat. Itu it take years atau in short term? Iya, kalau yang kembali lagi ke tipenya. Kalau yang misalkan seperti Alzheimer itu dia memang take years. Kalau yang parma stroke itu biasanya cepat. Pasca stroke soalnya ya? Iya, karena memang jelas aliran pembulu daranya kan terganggu. Iya, iya, iya. Jadi pasti nutrisi dan oksikinasinya ke otak juga udah nggak bagus. Jadi penurunan fungsinya biasanya terjadi dalam hitungan hari sampai bulan. Kalau yang Alzheimer murni itu memang takes years. Takes years ya? Iya, dan ada stadiumnya. Betul, ada tahapannya. Nanti deh, nanti deh. Kita break dulu deh untuk kasih tau ya stadiumnya bagaimana. Terus kapan waktu yang tepat untuk akhirnya konsultasi dengan dokter gitu ya. Jangan kemana-mana tetap di rubrik kita. Tanya dong dok. Oke kita balik lagi ya di rubrik kita. Tanya dong dok. Masih bersama dengan rumah sakit Loggerjo pastinya. Dan kita bersama dengan dokter Maria, spesialis saraf. Ngomongin tentang demensia. Ternyata demensia ini dekat banget loh kaitannya dengan kita. Kalau kita alarmnya nggak pay attention with the alarm gitu. Itu rasanya kita bisa-bisa ini nih. Udah rawat gitu loh. Maksudnya udah stadium tinggi. Nah sekarang kita akan tanya ke dokter Maria mengenai stadium. Iya. Stadium demensia dong. Itu bagaimana? Iya. Untuk stadium demensia terutama yang Alzheimer ini ada tiga stadium ya. Yang pertama yang stadium ringan, stadium satu lah ya. Kalau stadium ringan ini gangguannya masih dalam sebatas misalkan fungsi yang untuk bekerja. Tapi untuk aktivitas sehari-hari dan sosialisasi di masyarakat dengan komunitasnya dia masih bagus. Oke. Jadi masih bisa mandiri. Oke. Itu tapi sudah mulai mungkin tadi ya lupa-lupanya ganggu kayak. Mungkin nyetir gitu sering salah-salah belok ya. Tapi overall pekerjaan keaktifitas sehari-hari mandi, makan, jam sholat dan lain-lain ini masih oke lah. Terus masih bisa sosialisasi dengan komunitasnya dengan lingkungan kerja dan keluarganya. Itu stadium satu ringan. Stadium dua udah masuk yang sedang itu gejalannya bertambah berat ya. Dia mungkin masih bisa aktivitas sehari-hari tapi mulai butuh dibantu. Dalam artian dari yang dibantunya diingatkan sampai mungkin yang harus dipaksa. Misalkan nih jamnya mandi bener-bener harus dia ayo mandi. Jam sholat harus diingatkan. Nah gitu. Terus mungkin sudah ada lupa-rupanya yang seperti di dalam rumah sendiri itu kadang dia bisa salah masuk pintu. Betul. Itu yang stadium dua. Nah kalau yang stadium tiga ini yang sudah yang lanjut, yang sudah yang berat, itu biasanya pasienya sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi 100% tergantung pada pengasuh atau keluarganya. Dan juga lupa-lupanya akan semakin bertambah parah. Contohnya bisa lupa pada anaknya sendiri atau pada istri atau suaminya dikira itu orang asing. Itu beda dengan amnesia itu beda ya? Oh beda. Kalau amnesia itu kan dia hilangnya kan sesaat. Jadi kayak yang di film-film di sinetron kita itu ya. Mau nikah si A sama si B yang tabrakan. Nanti hilang ingatan terus dapet cewek lain ketemu di tempat lain misalnya. Itu amnesia itu hilang ingatan sesaat tapi suatu saat dia bisa kembali. Kalau yang gemensia ini kan progres jadi makin lama ya sudah dia makin grafiknya menurun. Kalau amnesia bisa nanti balik lagi. Bedanya disitu kalau gemensia memang dia decrease terus. Kalau amnesia dia biasanya segitu-segitu nggak tambah berat cuma dia kehilangan memori masa lalu. Sebaliknya kalau gemensia ini justru lucu. Kadang-kadang dia memori yang sekarang lupa tapi dia teringat masa kecilnya. Jadi memori yang lama-lama yang long term itu masih oke. Jadi kalau ditanya dulu sekolah dimana? Desanya dulu dimana? Orang tuanya terlihat inget semua? Tapi kalau ditanya mungkin anaknya cucunya udah nggak inget loh. Itu apakah dia bisa memilih? Apakah otak itu bisa memilih memori mana yang dia ingat atau bagaimana? Sebetulnya bukan memilih ya tapi ini dari lokasinya. Jadi kan uniknya ciptaan Allah itu adalah masing-masing otak kita itu areanya punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi ada yang untuk menyimpan memori jangka pendek kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Nah biasanya pada dimensia yang kena lebih dahulu adalah area yang untuk memori yang jangka pendek yang short term memory. Itu biasanya daerah yang rentan itu hanya area itu. Makanya kadang-kadang pasiennya nganeh-nganai jadi kayak anak kecil lagi karena dia merasa dirinya masih kecil. Jadi papa saya mana? Mama saya mana? Padahal udah meninggal puluhan tahun yang lalu mungkin dia udah seorang kakek misalkan. Seperti Ronald Reagan almarhum itu dia tidak bisa mengenali istrinya loh. Jadi Nancy kan masih serumah dikira orang asing dikira pengasuhnya padahal istrinya Nancy Reagan. Itu bener-bener ada kejadian yang akan dibukukan itu. Jadi uniknya itu seperti itu ya. Kalau yang pada stadium yang udah lanjut ya itu. Ya udah gak bisa apa-apalah bisa dikatakan mungkin jalan aja juga dia udah susah mandi udah harus dimandain ya bener-persis kayak anak kecil lagi ya. Iya, iya, iya. Nah dok ini kalau misalnya kapan waktu yang tepat untuk ke dokter Syaraf untuk memeriksakan ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi memang kita sekarang sedang mencari itu adalah early detection. Jadi deteksi dini. Terutama pada pasien-pasien satu yang memang sudah agak peluhan. Tadi seperti lupa-lupa tapi lupanya mungkin kalau sebatas lupa naruh handphone dimana gemet dimana masih wajar ya. Tapi biasanya yang sering berubah itu adalah mengulang pertanyaan yang sama. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua ya ada faktor resiko penyakit pembuluh darah. Jadi memang ada riwayat hipertensi, ya betes merokok gitu ya. Itu kita sudah harus pikirkan. Ini nanti akan berkembang menjadi suatu penyakit dimensia. Jadi kapan kita mendeteksi? Artinya kalau sudah mulai lupa yang tadi itu kita harus ketemu dokter gitu ya. Iya. Harus ketemu dokter dan dokter Syaraf ya untuk bisa mendeteksi itu ya. Iya. Kita untuk ketemu dokter Syaraf di seluruh Indonesia kita sudah ada tes pemeriksaan fungsi kognitif. Jadi untuk screening atau early detection dari gejala-gejala yang menarah pada penurunan fungsi kognitif. Kita belum menyebutnya demensia. Karena untuk mendiagnosis atau memponis seseorang itu demensia kita perlu tahapan yang nggak bisa cepat. Jadi memang bertahap. Karena funis demensia itu berat loh. Kalau seseorang diponis demensia itu berarti seumur hidup dia levelnya dia ada pasien demensia. Karena tadi nggak bisa. Nggak bisa membaik. Nggak bisa membaik. Makanya. Jadi saya bilang funis demensia itu levelnya seberat dengan pasien cancer. Iya, iya. Makanya untuk mendiagnosis itu kita harus hati-hati. Biasanya kita ngomong adalah gangguan atau penurunan fungsi kognitif. Nanti baru kita melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk bisa mengarah ke demensia. Iya, memdiagnosis demensia. Pemeriksaan macam apa sih dok yang dilakukan dok? Kalau orang ke dokter Syaraf untuk ini? Oke, biasanya kita akan melakukan wawancara. Yang pertama, wawancaranya satu ke pasiennya. Yang kedua adalah pada caregiver. Caregiver itu bisa keluarganya. Keluarga kan kadang ada yang nggak kumpul ke rumah. Iya, iya. Jadi harus orang yang tahu kesehariannya atau bersama atau mungkin bisa dengan yang pengasuhnya. Jadi biasanya wawancaranya dua ini. Karena kita perlu konfirmasi nih. Pasiennya itu tadi malah nggak merasa dia mengalami gangguan. Masa sih aku tadi ngulang-ngulang pertanyaan. Orang memang aku belum nanya ke kamu kok? Kamu bisa bilang aku udah nanya tadi buktinya mana? Jadi kadang pasiennya satu, dia tidak tahu. Atau yang kedua, dia denial. Jadi kita perlu konfirmasi dengan caregivernya. Tapi biasanya wawancaranya kita split ruangannya. Kalau nggak nanti bisa gontok-gontokan gitu ya. Bisa nggak terima misalnya. Nah setelah itu kita lakukan pemeriksaan screening fungsi kognitif. Itu ada tes-tes yang dilakukan. Jadi mirip tes IQ tapi bukan tes IQ ya. Tapi tes gitu, tapi tertulis? Ada yang lisan, ada yang tertulis, ada yang diminta untuk menggambar, ada yang diminta untuk mempraktekan. Kayak psikologi tes gitu? Nah mirip tes psikologi kurang lebihnya. Tapi ini memang kita buat berdasarkan lima domain, lima bidang fungsi kognitif tadi. Yang memori, atensi, bahasa, visual, spatial, dan eksekutif memutuskan tadi. Oke, oke. Nah dari itu nanti kita bisa scoring nilainya. Kalau memang nilainya rendah, kita curiga sudah ada kelainan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Biasanya paling tidak kita lakukan pemeriksaan radiologi. Itu MRI brain. Kemudian bila perlu kita lakukan pasti pemeriksaan laboratorium ya untuk mencari faktor resiko. Kolesterol, gula, kemudian asam pura, triglycerid gitu mbak. Dan juga kita mencari kalau memang curiga itu suatu Alzheimer ya kita periksa genetiknya. Gen ApoE4 itu tadi sudah diperiksa di Indonesia, di Semarang sudah bisa. Nah, nanti hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi kita kolaborasikan. Kalau memang dia itu mengarah ke sesuatu yang demensia Alzheimer, itu kelihatan nanti dari MRI-nya, dari MRI brain-nya itu ada daerah otak tertentu yang mengalami penyusutan volume. Jadi memang kerut. Kelihatan nanti. Misalkan nih, dia baru umur 50 tapi tampilannya MRI-nya otaknya susutnya kayak, kayak opak-opak umur 80 ya. Bukan opak Korea, opak beneran ya. Opak umur 80. 50 tahun kok otaknya sudah susut segini nih. Cepat sekali. Ini jangan-jangan Alzheimer. Nah, nanti kita konfirmasi dengan hasil pemeriksaan genetiknya itu. Wow, ternyata emang ada. Dan itu seperti di Rumah Sakit Telau Gerjo juga ada ya? Bisa. Untuk screening. Screening demensia. Jadi ada dua paket tuh di Rumah Sakit Telau Gerjo. Ya, nanti mungkin bisa dilihat aja begitu ya. Jadi kalau misalkan kita emang curiga entah kita atau orang tua kita atau bagaimana. Ini sudah ada screening awal demensia di Telau Gerjo. Nanti kita akan break dan kita akan tanya lagi. Apakah kalau sudah terdeteksi lebih dini, apakah itu akan penguntungan pasien atau tidak? Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di rubrik kita. Tanya dong, dok. Di rubrik kita tanya dong, dok. Bersama dengan Rumah Sakit Telau Gerjo. Masih ngomongin tentang demensia. Dok, kalau misalnya terdeteksi lebih dini, apakah bisa menguntungkan pasien? Iya. Oke. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, memang kita sedang gencar untuk mempromosikan deteksi dini demensia. Seperti yang kita ketahui, memang demensia ini suatu penyakit yang tidak bisa sembuh. Dalam artian dia akan progress terus semakin menurun. Keuntungannya apa sih kalau dia dideteksi lebih dini? Satu, kita bisa memperlambat progress dari penyakitnya. Jadi supaya jangan cepat-cepat, kalaupun drop jangan cepat-cepat. Jadi kita memperpanjang atau kita mengusahakan kualitas hidup pasien itu bisa sebagus mungkin. Jadi bisa lasting selama mungkin. Jadi seperti parfum itu saya cari yang tahan lama, ini juga sama. Kita usahakan supaya fungsi-fungsi yang masih utuh, yang masih ada, yang masih baik, kita pertahankan selama mungkin yang kita bisa. Jadi seoptimal mungkin. Nah caranya gimana? Memang kehatannya tidak cukup hanya dengan obat-obatan. Tapi kita juga perlu kerjasama dari keluarga atau caregiver-nya. Jadi untuk perawatan pasien demensia ini perlu perlakuan khusus. Pertama, orang-orang di sekitarnya harus tahu bahwa dia ini memang pasien demensia. Karena pasien demensia ini punya keunikan. Satu, dia seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Jadi bisa merasa dia seperti bisul ini. Kenapa sih orang-orang selalu nyalain saya? Saya lupa, saya salah, saya apa. Padahal saya biasa-biasa saja. Karena secara fisik tidak ini. Secara fisik kalau masih awal belum kelihatan. Tapi dia udah mulai penurunan kinerja dan biasanya itu kan di komplain kan. Nah kita perlu kerjasama nih dengan orang-orang sekitarnya. Satu, jangan menyalahkan ke pasiennya bahwa memang dia mengalami kemunduran itu. Ya udah jangan. Yang kedua juga situasi rumah itu harus dimodifikasi. Seperti mungkin misalkan barang-barang itu kita beli label. Supaya dia nggak tertukar ya. Kemudian kalau malam hari, oh ya ini yang menarik ya. Pasien demensia itu kalau sudah maghrib itu mulai keluar gejalanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan perubahan waktu antara siang dan malam. Hah? Kan beda gelap sama terang. Ya itu. Nah ini uniknya. Pasien demensia itu sering mengalami bisorientasi waktu. Jadi kalau begitu cahaya matahari mulai terbenam itu biasanya mulai keluar aneh-anehnya. Misalnya apa aneh-anehnya Bu? Ya yang paling gampang itu sering insomnia ya. Jadi jamnya orang lain tidur dia bangun. Hmm. Ya. Jadi sering beda. Bisa bedain pagi, siang, malam. Kebulat kali. Nah caranya gimana. Kalau memang itu siang hari. Usahakan jendela kamarnya harus ada sinar matahari masuk. Cahaya yang cukup. Supaya pasiennya tahu ini siang hari. Kamu nggak boleh tidur. Karena kebanyakan yang tahu. Jadi pasiennya siang hari tidur. Malamnya jadi kalong. Jadi batman. Ya. Jadi itu akan memperburu keadaan ya. Makanya kita modifikasi malam hari harus lampunya mati nih. Sifain aja lampu yang secukupnya. Kalau misalkan dia mau kenceng dan sebagainya. Jadi kita situasikan seperti itu. Korgennya kalau malam hari tutup semua. Jadi supaya pasiennya tahu ini udah malam. Wayahnya tidur. Jangan bikin ribut. Karena seperti itu nanti sering jadi konflik di rumah. Ya. Yang jaga udah capek mau tidur. Eh pasiennya malah segar bugar. Karena siangnya tidurnya kelamaan gitu. Ya 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 ya. Itu contoh-contoh. Jadi tidak bisa dengan ubat saja. Tapi juga ada modifikasi dari caregiver dan lingkungan rumahnya itu tadi. Ya ya ya. Dok kan kalau kita bicara misalkan gini ya. Diabetes. Iya. Ini kan anaknya kemungkinan besar diabetes. Iya. Tapi kalau dia menjaga gaya hidup. Dia bisa lolos tuh gitu kan. Nah kalau ini bagaimana dok. Apakah kalau orang tuanya demensia. Lalu anaknya sudah pasti demensia. Tapi kalau anaknya A, B, C, D. Bisa lepas dari dia. Bisa gitu nggak ini. Nah. Kalau yang tadi tipe yang demensia Alzheimer. Yang memang dia ada mutasi pada gen APOE4. Ya. Itu ada mungkin masih 50-50 ya kalau itu ya. Karena diwariskan pun itu ada yang 25%, ada yang 50%. Jadi ada yang dominan dan tidak. Mungkin kalau yang dominan jawabannya adalah iya. Cuma kadang nggak ketahuan. Karena kadang mungkin nanti anaknya belum mencapai umur segitu. Sudah. Nggak ada duluan. Jadi sudah wassalam duluan. Itu kadang. Tapi kalau dia bertahan sampai usia lanjut. Ya kemungkinan akan muncul. Kalau gennya yang dominan. Persentasenya ya. Karena itu juga gen yang diwariskan. Ada persentasenya. Jadi berapa persen dia membawa. Gen dari ayahnya misalnya. Itu ada. Jadi masih ada faktor dominan dan resesifnya sebetulnya. Kalau pasien dokter. Kalau misalkan orang tanya demensia. Dokter juga memeriksa kemungkinan itu di anaknya nggak dok? Ya. Biasanya kalau kita mengarah ke suatu Alzheimer demensia. Biasanya kita edukasi ke keluarga. Dan tergantung keluarganya. Kalau memang dia biasanya mau tahu. Anaknya biasanya kita periksa juga. Membawa nggak gen warisan itu. Itu dari remaja sudah ketahuan. Bisa. Kan itu bawaan kan. Jadi memang sudah ada di tubuh kita. Bisa. Jadi kalau sudah ada itu. Nanti ada hitung-hitungannya. Berapa persen resiko akan mengalami demensia. Pada usia 50 tahun ke atas. Keluar nanti 30 persen. 10 persen. Nah namanya persentasa kan. Bisa. 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 Semakin gede. Semakin besar. Chance nya untuk kena. Mau di prevent apa? Kalau prevent kita sebesar mungkin ya. Jangan sampai sel saraf kita itu menual sebelum waktunya. Jadi memang harus menjaga healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Wah ini untuk anak muda penting sekali ya. Tetap nggak bisa ya. Lepas dari healthy lifestyle ya rasanya ya. Jadi misalkan kayak tadi. Kalau diabetes. Kalau gaya hidupnya bagus. Kamu bisa loh terhindari dari diabetes. Iya. Kalau ini kalau udah bawaan nggak bisa ya. Iya. Hanya bisa di apa. Dimundurkan. Dimundurkan. Dimundurkan waktunya. Oh. Nah itu tadi sih memang. Ya. Lihat lebih tricky. Kalau sudah urusan genetik gitu ya. Kecuali pasca stroke. Iya. Kalau pasca stroke. Iya. Apa mau dikata. Sepaket gitu ya. Tapi apakah pasca stroke selalu mengalami ini tidak juga kan. Ini pertanyaan yang bagus. Kembali lagi ke ciptaan Allah ya. Bahwa otak kita ini. Fungsinya macam-macam. Masing-masing area punya fungsi sendiri. Tergantung stroke yang kenanya di area mana. Kalau dia aman. Tidak mengenai area memori. Atau area fungsi yang kognitif sama sekali. Jadi aman kemungkinan terkena demensia. Tapi kalau stroke nya jelas. Di area yang untuk fungsi kognitif. Fungsi berpikir. Hati-hati. Kemungkinan ya. Bisa terjadi. Jadi sekali lagi pasien stroke. Pasien demensia pun. Gejalanya bisa beda-beda antara pasien A dan pasien B. Karena itu tadi tergantung area mana yang terkena. Tapi kalau di Indonesia sendiri. Pasien demensia itu udah banyak ya dok. Nah ini ya. Ini yang bikin kami ini. Berhatiin. Berhatiin. Karena selama ini di masyarakat kita itu. Orang yang pikun. Sudah tua. Itu dipandang sebagai sesuatu yang hal yang lumrah. Nah. Nekwes tua. Ini buyutan. Pikun. Ngompolen. Beseran. Apalagi. Iya sih. Iya sih. Mbah-mbah kakung. Mbah putri. Seperti itu. Dianggapnya itu hal yang wajar. Karena sudah tua. Jadi kalau ditanya di Indonesia sudah banyak atau belum. Itu jawabannya adalah fenomena gunung A. Gunung S. Karena gak pernah ngerti. Karena gak banyak yang meriksain ya dok ya. Iya. Gitu tadi ya. Karena masih dianggap lumrah. Oke. Karena kan ya. Apa kayak fungsi-fungsi kan masih menurun semua kan dok. Betul. Jadi gini. Kalau orang sudah tua. Lalu dia lupa-lupa. Maksudnya. Apakah itu. Bisa jadi dia tidak dimensia. Bisa jadi ya karena kemunduran. Fungsi-fungsi saja begitu. Iya. Itu ada tahapannya untuk sebelum jadi demensia. Itu ada tahapan yang namanya pre-demensia. Hmm. Nah pre-demensia itu ada dua. Ada yang memang wajar. Dan ada yang patologis. Patologis itu sudah mengarah ke penyakit. Nah. Kalau yang wajar kita nyebutnya benign senesan forgetfulness. Artinya. Lupa yang wajar karena usia. Nah itu tadi kembali. Kalau yang hal seperti ini. Biasanya lupanya itu masih dalam sebatas. Misalkan tadi ya. Menaruh bareng. Kemudian mematikan lampu. Terus tadi ada janji apa. Lupa dilakukan. Itu masih wajar. Tapi. Kata kuncinya. Kalau sampai mengulang hal yang tadi. Barusan ditanyakan. Ditanyakan lagi. Nah itu. Itu sudah. Pasti itu harus ke patologi. Oke. Tapi habis ngomong. Eh. Ngomong lagi. Hal yang sama persis. Nanya lagi. Misalkan. Dokter namanya siapa. Nanti. Sore saya datang. Dokter namanya siapa. Anaknya berapa. Dari ahi. Dan itu cuma berapa menit doang. Atau berapa. Maksudnya. Very short time gitu ya. Very short time. Dok bagaimana cara mencegah dok. Maybe this is the last session. Bagaimana cara mencegahnya. Take home message nya. Yang pertama. Untuk pencegahan. Tentunya lebih bagus. Jadi menedati ya. Yang pertama. Tetap. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Maksudnya makan seimbang. Olahraga gitu ya. Makan seimbang. Olahraga. Kemudian. Hindari stres. Ya. Kemudian. Juga. Kita. Melakukan. Hobi yang kita suka. Itu tadi. Kita perlu seimbang. Antara left brain dan right brain. Jadi. Tidak hanya kerja. Tidak hanya sekolah. Berpikir. Tapi kita juga harus. Punya self reward. Untuk diri kita. Karena sekarang penyakit kan. Banyak yang karena stress. Oke. Karena gak seimbang tadi. Otak kanan dan otak kiri. Oke. Healthy lifestyle. Katanya ini. Kalau. Kalau. Sudah mudanya suka baca. Tuanya gak picon. Itu bener gak dok. Nah. Ini. Nah ini yang unik lagi. Jadi ada jargonnya. Untuk brain. Itu. Use it. Or lose it. Oke. Jadi kalau gak dipakai. Ilang. You're gonna lose it. Nah. Jadi. Kalau dari muda. Kita suka baca. Kita suka melakukan aktivitas. Yang merangsang otak ya. Menganalisis. Nggak nonton. Kita review. Kita komentarin. Kita berpikir ya. Ngisi TTS. Sudoku. Main game dan sebagainya. Itu ada sisi positifnya. Karena itu adalah. Menstimulasi otak kita. Jadi. Supaya kita. Tidak. Tidak mudah jadi pikun lah. Nah. Untuk yang ini. Biasanya yang sering itu. Yang pensiunan. Ah. Jadi yang kadinya mudanya. Kerja keras ya. Terus. Tahu-tahu. Berkat semua aktivitas. Dia jadi pengangguran di rumah. Ya ya ya. Paling-paling. Jadi MC. Ngomong cucu. Nah. Nah. Ini MC nya. Masalah cerimanya. Yang itu. Ngomong cucu. Ngomong cucu. Ngomong cucu. Kadang-kadang. Seperti itu. Nanti bisa post-power syndrome. Itu maksudnya di sini. Memang. Fungsi otaknya. Akan menurun dengan cepat. Karena. Yang tadinya over. Sekarang. Benar-benar. Dia ngasuh total. Ya ya. 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 atau yang seperti itu anjurkan untuk tetap periksa-periksa kemudian juga ada kesibukan yang ringan misalkan berkebun kemudian yang suka seni ya seni ya karena komunitas ini sangat penting ya jadi pada beberapa kasus saya dapatkan yang mudah terkena dimensi adalah yang feeling lonely misalkan janda atau juga yang sudah ditinggal pasangannya atau yang anaknya tinggal tidak jadi di rumah itu mungkin hanya dengan pembantu anak di luar kota semua cucu-cucu udah kuliah sendiri pokoknya di luar negeri banyak yang kayak gitu nah kalau di luar negeri mereka punya community center untuk lansia di Indonesia enggak ada jadi saya sangat setuju sekali dengan komunitas yang untuk pensiunan itu menjaga supaya otak kita tetap masih berfungsi dengan nostalgia masa lalu ketawa buyon-buyon padahal yang CLBK ya sepatunya sudah jandes tapi sudah sudah CLBK misalkan ya ya nggak apa-apa juga sih ya ini internal itu ya gitu lah Mbak intinya oke oke bagus untuk mempertahankan fungsi otak seoptimal tapi yang pasti kalau misalkan memang butuh deteksi dini dan pastinya berkonsultasi dengan dokter Maria silahkan bisa menghubungi rumah sekitologerjo karena kita memang punya paket-paket tersendiri ada dua paket begitu ya untuk deteksi dini demensia ini jadi silahkan nanti mungkin bisa ada gambarnya juga disini jadi silahkan aja untuk pilih ya tapi mungkin sebelum itu bisa konsultasi ke dokter Maria terlebih dahulu dari Senin sampai Sabtu Jumatnya libur dan biasanya sore seperti biasa tinggal call aja di rumah sakitologerjo kapan jadwalnya dokter Maria dan bisa reservasi dulu gitu kan ya untuk bisa bertemu dengan appointment kok reservasi masih kaya ruang makan ya appointment ya dengan dokter Maria jadi bisa lebih enak nanti ngobrolnya dokter Maria thank you sekali sekali ini thank you thank you ini enlightenment banget sebuah insight yang baru tentang demensia oke kalau gitu kita nanti bikin lagi ya topik-topik yang memang sangat dekat dengan kita pastinya di rubrik kita tanya dong dong persembahan dari rumah sakitologerjo selamat menikmati Terima kasih.